Di Semarang, Saudara Pasca Unjuk Rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Di depan kantor DPRD Jawa Tengah, polisi menangkap sekitar 50 orang yang diduga provokator. Polisi menduga Unjuk Rasa ditunggangi oleh pihak tertentu. Polisi terpaksa menyemprotkan meriam air dan juga menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa yang memaksa masuk ke gedung DPRD. Setelah Unjuk Rasa dibubarkan, polisi pun melakukan penyisiran ke beberapa ruas jalan di sekitar gedung DPRD Jawa Tengah. Dari penyisiran sedikitnya ada 50 hingga 100 orang yang diduga sebagai provokator ditangkap polisi. Polisi menduga aksi ditunggangi oleh pihak tertentu. Mungkin rekan-rekan diri pertama sudah melihat sebelum korlap datang ada masa yang kita tahu itu dari mana. Yang bisa merubuhkan pager daripada gedung DPRD ini. Kita masih persuasif, kemudian korlap baru datang, kita juga persuasif. Sampai dengan korlap ini sudah mau kembali pulang dan sudah disuruhkan untuk kita pulang. Namun ada masa yang tidak kita kenal yang mungkin juga bukan para buruh ataupun adik-adik mahasiswa yang berusaha untuk memang melakukan tindakan anatis. Seperti contoh tadi, saya sudah beberapa kali menyampaikan untuk tidak melakukan pelemparan dan pengurusakan tapi mereka masih melakukan perusakan. Setelah unjuk rasa dibubarkan, petugas kebersihan langsung dikerahkan untuk membersihkan sisa-sisa kericuhan dan juga vandalisme di sekitar gedung DPRD Jawa Tengah. Polisi mengungkapkan akibat kerusuhan, beberapa kendaraan milik anggota DPRD rusak di amuk masa. Kaca jendela kantor DPRD serta sejumlah fasilitas umum seperti trotuar jalan juga dilaporkan rusak. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendatangi ratusan pengunjuk rasa yang ditangkap di Mapolres, Tabes, Semarang. Pelajar dan mahasiswa ini ditangkap petugas saat melakukan perusakan sejumlah kendaraan serta fasilitas gedung kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Ganjar mengaku terkejut karena ada pengunjuk rasa yang tidak mengetahui esensi umum. Undang-Undang Cipta Kerja yang mereka perjuangkan. Polisi juga masih menyelidiki siapa otak dari demonstrasi yang berujung anarkistis ini. Kita melihat kalau seandainya dari bukti-bukti yang ada di lapangan terkait dengan barang bukti, kemudian juga ala bukti, mereka ini merupakan pelaku tidak pidana, kita proses secara hukum. Jadi kita ini sekarang kalau siapa yang ini saya belum bisa menyampaikan siapa yang kena, tapi yang pasti sedang kita lakukan pemeriksaan, kita akan mulai dari yang di lapangan siapa, kemudian meningkat berikutnya siapa, dan berikutnya siapa, supaya kita bisa tahu siapa yang di dalamnya. Sebelumnya, pada Rabu siang, aksi mahasiswa dan burung yang tergabung dalam aliansi gerakan rakyat menggugat atau geram di depan kantor DPRD Jawa Tengah diwarnai kericuhan. Mahasiswa melempar batu ke arah polisi dan gedung DPRD Jawa Tengah. Ini dipicu saat upaya mahasiswa masuk ke gedung DPRD Jawa Tengah dihalangi oleh polisi. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut.